Intro Rangkaian kegiatan Jogja Airshow pada hari pertama dimulai pukul 7 pagi dengan perlombaan cabang olahraga gantule, pembuatan rekor muri grand handling para layang, terjun payung, joyflex swa or track, dan swa or track gathering. Sebelumnya, para peserta mendapat pengarahan dari panitia. Selanjutnya, masing-masing peserta mengambil undian untuk menentukan gilirannya terbang. Cabang olahraga gantule untuk kelas double layer high performance diikuti oleh 12 atlet yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia, sedangkan untuk kelas single surface diikuti oleh 20 atlet. Ketepatan mendarat menjadi acuan penilaian, di mana juara ditentukan melalui jarak pendaratan terdekat dari titik yang telah ditentukan. Untuk peserta gantule, untuk kelas double layer high performance, ada 12 atlet yang terdiri dari 10 provinsi, kemudian yang kelas single surface, itu ada 20 atlet, sama terdiri dari 10 provinsi. Ini kelasnya dipedakan jadi berapa? Dua-dua kelas, tapi untuk nomor pertandingan, untuk kejuaraan nasionalnya satu nomor, tapi untuk kejuaraan terbuka, nanti aerotowing di depok itu satu nomor untuk sambar pita, tanpa ada perbedaan kelas. Sebagai landasannya, para peserta terbang dari Bukit Watu Gupit yang terdapat di sebelah timur pantai Parang Tritis. Tak sedikit masyarakat yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung para peserta yang bersiap terbang dari atas bukit. Untuk ketinggian take off dengan landing sekitar 175 meter. Untuk jarak sekitar 5 kilo, dapat ditempuh kurang lebih 10 sampai 15 menit. Gantole sendiri merupakan olahraga yang memanfaatkan angin untuk dapat menerbangkannya. Pesawat yang digunakan sederhana, terdiri dari sayap kain dengan rangka metal, sedangkan peserta berada di sebuah harness yang menggantung dari kerangka sayap. Peserta pun harus menggerakkan badan untuk dapat mengontrol gerakan pesawat ini. Untuk ketepatan mendarat itu, juara adalah yang rata-rata mendapatkan nilai terkecil dari jarak pendaratan. Kemudian untuk yang terbuka, sambar pita, jumlah pita terbanyak yang mendapatkan juara. Pada cabang olahraga, para motor fun competition kali ini diikuti sebanyak 40 peserta yang berasal dari Lampung, Kalimantan, Bali, Yogyakarta, DKI, Banten, bahkan dari mancanegara. Terdapat tiga kategori yang diperlombakan, diantaranya Japanese Slalom, Parable, dan Bowling Landing. Jadi ini ada tiga mata lomba. Yang pertama itu adalah Japanese Slalom. Kita ada empat stick yang harus ditendang dengan timer. Terus langsung kedua itu ada parabol. Kita ngambil tiga bola untuk dimasukkan ke dalam ring. Yang ketiga adalah bowling landing, atau kita landing dengan menendang tiang-tiang untuk mendapatkan poin. Itu nanti diakumulasi poinnya untuk mendapatkan juara 1, 2, 3. Pada timernya sendiri berapa waktu? Kalau timer itu tergantung, siapa cepat itu akan paling bagus, cuman kita ada maksimum waktunya tiga menit. Pada Japanese Slalom, peserta diharuskan untuk menendang sebanyak 4 stick yang telah dipersiapkan. Sedangkan untuk kategori bowling landing, peserta menendang tiang-tiang untuk mendapatkan poin, di mana para peserta harus menjaga ketinggiannya kurang lebih 1 meter di atas tanah. Hal ini memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya. Ketepatan untuk menggapai dan menendang stick ini menjadi poin lebih bagi peserta. Untuk kategori parabal, peserta mengambil tiga bola yang harus dimasukkan ke dalam ring. Para motor merupakan cabang olahraga yang hampir menyerupai olahraga para layang. Namun perbedaannya, para motor menggunakan mesin untuk menggerakkan baling-baling yang terdapat di bagian punggung peserta. Olahraga ini tak membutuhkan ketinggian tertentu, akan tetapi bisa dilakukan pada dataran rendah. Pada kesempatan yang sama, diperlombakan pula olahraga para layang. Kejuaraan para layang diikuti oleh 100 peserta dari berbagai provinsi, mulai dari atlet junior sampai senior. Pelaksanaan dimulai pukul 9 di Bukit Watu Gupit, Gunung Kidul, dan mendarat di Pantai Parang Tritis. Penjurian dari perlombaan para layang adalah spot landing, yaitu mendarat dengan tepat sasaran. Waktu yang ditempu untuk mendarat dari Watu Gupit ke Parang Tritis sekitar 3 menit. Selain spot landing, juga menggunakan sistem ground handling. Ground handling merupakan istilah dalam olahraga para layang untuk pengendalian glider di tanah. dari Sumedang. Sumedang? Ya, betul ya. Main cukup banget. Udah berapa kali ikut ini, mbak? Kekiatan ini, mbak? Kalau Jogja Air Siaw sih baru dua kali. Berdua kali? Berdua kali. Berdua kali? Berdua kali. 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 Pada peserta melakukannya bersama-sama di hamparan Pantai Parang Tritis yang luas dengan pengaturan jarak tertentu sehingga ground handling bisa dilakukan bersamaan. Dalam lomba terjun payung Jogja Airshow 2015 di kawasan Pantai Parang Tritis sampai Depok diikuti oleh puluhan peserta. Dalam kompetisi tingkat nasional ini, peserta diharuskan mendarat di titik mendarat yang telah ditentukan oleh Panitia. Pesawat Herkules yang melakukan take-off di Bandara Adis Ucipto terbang menuju kawasan Pantai Selatan setiap harinya mulai tanggal 13 hingga 15 Maret yang lalu melakukan penerjunan empat kali dalam sehari. Belasan penerjun profesional diterjunkan dari pesawat dengan ketinggian 6.000 sampai 7.000 feet. Kegiatan ini mengundang antusiasme wisatawan. Banyak wisatawan yang mengabadikan momen spesial ini sembari liburan di Pantai Parang Tritis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.